Direkturat Jenderal Biah Jukai kepada para pelaku usaha, khususnya di sektor impor. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat dengan kondisi perekonomian yang sekarang ini, untuk pemulihan ekonomi kita tentunya ada dua hal yang bisa membangkitkan atau bisa merecovery ekonomi kita. Pertama adalah terkait dengan investasi, dan yang kedua adalah terkait dengan ekspor. Nah, investasi tentunya kita pemerintah, khususnya di Gersik ini sudah berupaya semaksimal mungkin. Bahkan kalau kita lihat di Gersik, khususnya dan Lamongan, industri-industri ini sudah mulai banyak. Jadi yang selama ini industri ada di Surabaya, sekarang sudah bergeser kepada kawasan-kawasan yang ada di Gersik. Di Gersik ada Mas Pion, ada Jipe, dan juga di Lamongan sekarang sudah berkembang, kalau Lamina Laut sekarang sudah mengembangkan usahanya juga di mana? Di Lamongan. Yang semuanya adalah tujuannya ekspor. Nah, Ibu Bapak sekalian, Biah Jukai pada saat ini hadir untuk bisa memberikan, apa namanya, yang pertama jelas pasti adalah asistensi. Yang kedua terkait dengan fasilitasi. Nah, fasilitasi ini yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh teman-teman, mengingat bahwa masih banyak pelaku usaha khususnya eksporter yang belum mengetahui fasilitasi apa sih yang diberikan khususnya untuk kegiatan ekspor. Kalau impor banyak, ada fasilitas kawasan berikat, ada fasilitas gudang berikat, ada PLB. Ini sudah tidak asing lagi di apa namanya, di kita. Tetapi untuk ekspor masih banyak yang belum mengetahui. Nah, salah satunya di sini adalah fasilitas IT. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti rekan-rekan akan menjelaskan apa itu fasilitas IT, tetapi pada garis besarnya bahwa dengan fasilitas ini diharapkan, rekan-rekan para pelaku usaha ekspor bisa memanfaatkan terutama keringanan-keringanan dalam bentuk finansial, terutama dalam bentuk perpajakan. Entah itu nanti pengembalian dalam bentuk pengembalian atau dalam bentuk pembebasan pajak. Nah, selain itu rekan-rekan pada kesempatan ini juga hadir LPEI dari Kanwil, Surabaya yang membawai seluruh Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Ini terkait dengan pembiayaan, khususnya pembiayaan di bidang ekspor. Nah, ini nanti pada kesempatan ini para peserta sosialisasi bisa melakukan sharing, bertanya, dan bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas, baik yang disampaikan oleh teman-teman dari Direkturat Jenderal Bia Jukai maupun dari LPEI. Harapan kita dengan kegiatan ini nanti bisa mendorong semangat teman-teman dari pelaku usaha, para eksportir, untuk bisa mengembangkan usahanya, khususnya untuk mengembangkan usahanya yang berorientasi kepada ekspor. Saya rasa itu pembukaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya juga pada kesempatan hari ini nanti saya akan memonitor saja, nanti teman-teman yang akan memberikan sosialisasi, karena kebetulan pada saat ini bareng dengan kegiatan rapat DKO Kementerian Keuangan Kemenkiuban yang terpusat di kantor pusat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Birbudi Kismiliento atas sambutannya. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kurniawan Priambodo, selaku Kepala Kantor Wilayah LPEI Surabaya. Kepada Bapak Kurniawan Priambodo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Yang terhormat, Pak Birbudi, Kepala Bia Jukai di Gersik. Selamat pagi Ibu Taya dari Bia Jukai di Jakarta. Selamat pagi Pak Iwan. Ketemu lagi Pak. Ketemu lagi Ibu Taya. Pak Birbudi, dengan Ibu Taya saya sudah juga sosialisasi. Waktu itu di Sulu, Ibu ya. Iya Pak. Sosialisasi langsung. Ketemu bisa ketemu lagi. Kemudian Bapak-Ibu dari Dinas Perdagangan Perindustrian Kebuatan Lamongan dan Gersik. Dan Bapak-Ibu pelaku usaha sekalian yang saya hormati. Terima kasih Bapak-Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami, LPEI. Nanti kita akan sosialisasi dan sharing apa-apa saja produk-produk yang terkait dengan ekspor yang bisa kita support untuk Bapak-Ibu sekalian dalam rangka memacu ekspor di kala pandemi ini. Karena kita juga diberikan mandat dalam pemulihan ekonomi nasional, PEN. Dan yang intinya produk-produk untuk pemulihan nasional ini banyak sekali insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui LPEI. Jadi semoga kita bisa memanfaatkan, bisa bekerjasama. Tentunya dengan kita berdua akan melakukan asesmen untuk Bapak-Ibu sekalian apakah bisa masuk dalam program ini. Tapi intinya kita terbuka, kalau memang memenuhi daripada ketentuan yang diberikan oleh pemerintah melalui kami, pasti kami akan support Bapak-Ibu sekalian. Semoga di kala sulit ini kita masih bisa memaju ekspor, meningkatkan ekspor, yang intinya bisa meningkatkan performance dari perusahaan-perusahaan Bapak-Ibu sekalian. Itu terima kasih, nanti akan saya sampaikan pada sesi presentasinya. Itu saja, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Kurniawan Pian Bodo atas sambutannya. Tiba-tiba kita pada acara inti, yaitu pemamparan materi. Seperti yang kita tahu, hari ini sosialisasi kita akan ada dua materi. Yang pertama, mengenai program pembiayaan ekspor yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kurniawan Pian Bodo dan sosialisasi CITIKM dan Klinik Ekspor yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Prasetyo dari Biaya Jawa. Siap. Mohon maaf, sebelum memasuki materi, ada sambutan dari Ibu Dorothea Sigit, selaku Ketua Sekalian BG LPEI INSW, kepada Ibu Dorothea Sigit, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Bir, selaku Kepala Kantor Bia Cukai Bersih, Pak Kurniawan, ada Ibu Diyah juga di sini, Ibu Diyah dari Jakarta, Bu. Selamat ketemu lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sangat berbahagia sekali dengan diadakannya acara ini. Jadi, mohon maaf, Bapak Ibu, saya akan menginforkan sedikit bahwa Bia Cukai dan LPEI, bagian dari Kementerian Keuangan, diberikan tugas untuk yang tadi Pak Kurniawan sudah sampaikan, yaitu memulihkan perekonomian nasional. Sehingga kami ditugaskan untuk membantu Bapak Ibu, para pengusaha, untuk memulihkan perekonomian nasional. Karena kami sadar, para pengusaha yang bisa memakmurkan, bisa membuat kesejahteraan terjadi. Jadi, tolong gunakan fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini. Karena fasilitas ini dibiayai oleh anggaran APBN, ya Bapak, ya Pak Kurniawan. Jadi, saya, kalau Bapak Ibu, para pengusaha tidak menggunakan apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah yang dibiayai dengan APBN. Demikian saran kami, semoga dengan adanya acara ini, kami juga bisa mendapat masukan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh para pengusaha, sehingga kami selaku second band, jadi agar biar cukupnya ada LPEI, ada LNSW, bisa membuat program yang tepat sasaran. Tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Demikian, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Dorothea, atas sambutan dan saranya. Baik, kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Yang pertama, ada materi KTIKM dan klinik ekspor dari Bia Cukai Gresik, dan ada materi program pembelian ekspor yang akan disampaikan oleh Bapak Agus, Bapak Kurniawan, yang bordo maaf. Pada kesempatan pertama, kami persilahkan kepada Bapak Kurniawan Priam Bodo untuk menyampaikan materi program pembiayaan ekspor. Kepada Bapak Kurniawan, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Paswak Kurniawan, kami persilahkan saya untuk share materinya. ini sharingnya masih di-disable oleh host, bisa dibantu, Pak. Oke, terima kasih. Saya perlu waktu 15 menit, nanti mungkin kita berbanyak di sesi tanya-jawab. Terima kasih Bapak-Ibu semua, Bapak-Ibu Bia Cukai, Binas Terkai, dan Bapak-Ibu pelaku usaha sekalian. Next. Ini saya masih belum bisa share sama host, masih di-disable. Halo. dari host, mohon bisa dibantu, saya bisa share, share materi. Baik, mungkin dari moderatornya, kalau tidak bisa di-share dari Bapak Kurniawannya, bisa ditampilkan dari kita materi dari Bapak Kurniawannya? Boleh, boleh. Ya. Belum bisa, Pak, share-nya belum ada? Oke. Terima kasih, Bapak-Ibu. Jadi, perkenalkan saya akan menyampaikan mengenai profil singkat SPI LPI biar Bapak-Ibu juga mengetahui LPI itu seperti apa. Jadi, LPI ini adalah spesial vehicle dari Menteri Kementerian Keuangan. Adalah lembaga keuangan khusus yang didirikan bersama Undang-Undang. Pemilikan 100% dimiliki oleh pemerintah dan tidak terbagi atas saham. Nah, ini yang penting kita diberikan mandat untuk mendorong pertubuhan ekspor Indonesia melalui pembiayaan ekspor, melalui pembiayaan penjaminan, asuransi, dan ada jasa konsultasi. Kemudian, kita beroperasional secara independen, lag spesialis, karena berdasarkan Undang-Undang tersendiri, dan LPI itu mempunyai sifat sovereign status, atau statusnya seperti pemerintahan Republik Indonesia. Dan Alhamdulillah, rating kita kemarin selama tahun 2020, selama pandemi, masih di rating stable oleh lembaga pemeringkat asing. Berikutnya. Jadi, LPI juga dengan Undang-Undang tadi, kemudian kita juga ada pengawasan dan kita mempunyai regulasi dari otoritas jasa keuangan, dan kita juga punya matrik dengan Bank Indonesia terkait dengan sistem pembayaran, maupun lalu intas devisa dan hutang luar negeri. Berikutnya, next. Jadi, mandat LPI itu ada empat, kita ada empat, yaitu tiga pilar bisnis, dan satu pilar lagi adalah memberikan jasa konsultasi. Tiga pilar bisnis, satu adalah pembeliannya pembiayaan. Kalau di bank umum, Bapak-Ibu mungkin lebih kenal istilah pembayaran kredit, dan kita adalah pembiayaan. Dan kita hanya membiayai, tidak ada menyimpan dana masyarakat. Baik itu pembiayaan luar negeri, maupun pembiayaan di dalam negeri, dalam bentuk yang paling umum adalah modal kerja ekspor, maupun pembiayaan investasi, alat-alat traduksi, maupun pabrik, mesin, dalam rangka untuk meningkatkan ekspor. Kita juga ada pembiayaan risik gudang, risik untuk wesel, kita juga bisa memberikan fasilitas LC untuk import dalam rangka ekspor, dan sebagainya. Pembiayaan bisa dalam bentuk dua, dalam bentuk konvensional, maupun dalam bentuk syariah. Kemudian mandat kedua adalah kita memberikan penjaminan, kita bisa memberikan penjaminan untuk proyek-proyek yang Bapak-Ibu sedang berjakan, jaminan kepabeanan, kemudian penjaminan kredit bagi bank atau lembaga keuangan lainnya, dan riguranty. Kemudian kita juga ada asuransi, tentunya mungkin asuransi yang terkait dengan ekspor, atau marine cargo, dan ini yang menarik adalah asuransi proteksi hutang dagang. Itu bisa Bapak manfaatkan, karena ini rignya sangat-sangat. Kemudian ada riguransi. Dan satu pilar lagi, yang terakhir adalah pilar konsultasi. Kita ada jasa konsultasi, yang sekarang itu dalam selama pandemi, maupun sebelum pandemi itu kita sangat-sangat aktif dalam coaching program for new exporter. Jadi kita memberikan pelatihan dari A ke Z kepada pelaku-pelaku usaha yang ingin mendalami atau ingin memulai atau meningkatkan daripada kapasitas ekspornya. Kemudian kita juga ada capacity building dan corporate social responsibility. Dan itu semua itu adalah kita punya national interest fund atau program khusus ekspor dalam rangka untuk mendukung program pemerintah meningkatkan ekspor. Berikutnya, next. Pasal pembiayaan dan penjaminan LPI di luar negeri, kita banyak bekerjasama dengan, ini adalah contoh dari beberapa negara saja yang sudah kita lakukan pembiayaan di sana adalah di Turki, adalah proyek pengadaan garbarata atau ini ya, untuk Dengwe, untuk ke pesawat di sana. Kemudian di Kater sudah ada kita membiayai untuk kapal, untuk pengoboran minyak. Di India adalah pembangunan dan memasangkan pipa gas di Sri Lanka. Seperti itu, kemudian Bangladesh juga ada, kita memberikan ekspor untuk kereta api produksi inkah yang ke Bangladesh, kemudian Malaysia juga ada, Timor Leste untuk membagikan power plant, dan di Filipina untuk garbarata untuk bandara. Berikutnya, next. Kita ada jaringan internasional EPI, biasa Exim Bank, jadi ada di Bank Exim Bank, ada di mana-mana ada, ada 34 bank atau financial institusi, melebuti 68 negara, yang semuanya kita punya kerjasama antar mereka. Global Bank juga seperti itu, HSBC juga ada, semua bank-bank maupun Exim Bank di negara lain, ada Afrika Exim Bank, ada Andia Exim Bank, Thailand, Turki Exim Bank, semua sudah ada kerjasama dengan kita. Di Amerika Latin juga sudah ada, banyak sekali yang sudah bekerjasama dengan jaringan LPI. Berikutnya, ini adalah dukungan daripada elgita yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha, yang tentunya adalah, kuncinya adalah yang berorientasi ekspor. Program-program yang sekarang, untuk yang berorientasi ekspor, tadi itu adalah perusahaan konsultasi, dan ini yang mau akan berorientasi ekspor, atau akan meningkatkan ekspor. Kemudian yang sisi kanan itu, kepada kita juga punya program-program yang telah melakukan ekspor, Bapak-Ibu yang telah melakukan, melalui fasilitas pembiayaan komersil biasa, pembiayaan maupun konvensional maupun syariah. Kemudian ada penugasan khusus ekspor UKM. Nah, ini yang sekarang lagi sangat digalakkan oleh pemerintah, untuk kita memberikan dukungan modal kerja maupun investasi kepada UKM, agar UKM-UKM itu bisa survive, dan bisa meningkatkan ekspornya di kala pandemi sekarang ini. Poin nomor dua. Kemudian yang ketiga adalah, kita juga punya penugasan khusus ekspor ke kawasan, ke Afrika, ke Asia Selatan, dan ke Timur Tengah. Kemudian ada PKI Pariwisata di Mandalika, di Lombok, yang untuk meningkatkan pariwisata. Berikutnya. Next. Nah, ini kita masuk ke program penusian ekspor. Memang tujuannya adalah penugasan kepada pemerintah kepada LPI untuk menyediakan pembiayaan dan proyek yang secara komersil sulit dilaksanakan. Tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan maupun program ekspor nasional. Ibuan dikubnya bisa melalui ekspor barang atau ekspor jasa atau kegiatan-kegiatan pendukung ekspor. Berikutnya. Next. Ini adalah payung hukumnya, Bapak-Ibu, melalui undang-undang, ada yang berupa peraturan Menteri Keuangan tentang penugasan khusus yang tentunya berdasarkan mandat itu KMKI dapat memberikan pemindahan khusus kepada pelaku ekspor. Next. Ini tadi sudah, jadi dasar hukumnya ada, ada pariwisata, mandalika, kemudian program untuk peningkatan ekspor ke Afrika Selatan dan di Turbun Tengah, ada dasar undang-undangnya, ada program UKE, PKE, UKM untuk para pelaku UKM yang sekarang lagi kita galakkan dengan keras. Berikutnya. Nah, ini Bapak-Ibu, jadi ini yang sekarang sedang kita gencarkan kepada Bapak-Ibu pelaku usaha kecil menengah. Tentunya ada kriteria usaha kecil menengah itu adalah omset satu tahun tidak melebih daripada 50 miliar perputaran. Omsetnya kemudian dari sisi maksimum pelakon itu tidak melebih dari 15 miliar. Itu di sana dari, kalau seperti itu secara intinya Bapak-Ibu sudah bisa ikut daripada program PKE ini, UKM ini. Menariknya di mana? Menariknya adalah nanti di pengenaan bunga. Jadi pengenaan bunga itu yang paling kanan bawah itu itu 6 persen. 6 persen itu adalah net. Net. Jadi sudah bersih. Tidak boleh melebihi ini. Jadi tujuannya adalah kesemua negara yang tidak dibatasi. Kemudian sektornya apa? Sektor industri, seluruh sektor ini. Komoditasnya apa? Seluruh produk baik barang dan jasa. Jadi tidak dibatasi komoditinya. Pelaku usaha ini tadi yang saya sampaikan adalah yang memenuhi kriteria segmen kecil menengah menurut undang-undang tadi. Jadi intinya adalah omset tidak boleh melebihi 50 miliar dan maksimum pelakon adalah 15 miliar. Kemudian fasilitasnya adalah berupa pembiayaan. Pembiayaan ini bisa modal kerja maupun bisa investasi. Nanti bisa diangsur dan waktu kalau modal kerja bentuknya adalah diangsur dalam waktu 5 tahun. Kemudian sedangkan kalau untuk investasi Bapak-Ibu membutuhkan mesin kemudian alat-alat produksi yang lain ekspansi daripada pabrik bisa diangsur selama 5 tahun. Alokasi dananya berapa? Alokasi dananya adalah sekitar 500 miliar. Dan ini program ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun lalu di sekitar Oktober. Dan sekarang dari alokasi dana 500 ini yang sudah teralokasi atau akan melakukan pencairan itu sekitar 250. dari intinya masih ada kota 250 yang bisa Bapak-Ibu manfaatkan. Penugasannya adalah sampai Desember 23. Dan ini imbalannya yang sangat menarik adalah 6%. Ini net, efektif net 6%. Oke, next berikutnya. Untuk proses pengajuan fasilitas sama, sama seperti yang Bapak-Ibu kalau sudah berhubungan dengan perangkan pada umumnya yaitu permohonan, kemudian nanti ada laporan keuangan, dokumentasi legalitas, dan lain sebagainya. Nanti kita, LPI akan melakukan asesmen. Nah, ini di sini menarik, ada Asgerindo. Kenapa ada Asgerindo? Itu adalah asuransi kredit. Ini adalah terkait dengan jaminan. Jadi jaminan daripada program PKE UKM ini yang dengan bunga 6% itu adalah minimal adalah dalam bentuk 30% tugas itu atau cash kolateral, kemudian 70% atau aset, atau gabungan. Jadi 30% tadi itu gabungan antara bisa deposito atau deposito plus aset tanah dan bangunan. Sisanya bagaimana 70%-nya adalah berupa asuransi kredit yang di-cover oleh Asgerindo. Tentunya ada premi, premi asuransi kredit. Nah, preminya itu sudah include di dalam tingkat bunga 6%. Jadi Bapak-Ibu maksimum nanti akan ditas sekitar 6%. Jadi ada selisih dengan komersil, bunga komersil biasa yang saat ini mungkin sekitar 11-12. Jadi ada subsidi dari pemerintah sebesar 6%. Nah, ini yang menarik. Jadi Bapak-Ibu bisa manfaatkan subsidi pemerintah ini melalui PKE UKM. Jadi ada analisa-analisa tertentu, dan ada persetujuan, dan sebagainya. Kalau pasti akan ditanya, ini prosesnya akan berapa lama, mulai dari permohonan. Kalau dari data lengkap, Ibu, kita harapkan dalam waktu 2-3 minggu sudah bisa kita lakukan pencairan. Ini adalah program yang kita buat se-efisien mungkin. Jadi mengenai suplai datanya juga kita berikan kemudahan, relaksasi. Itu termasuk yang prosesnya kita berkembang. Berikutnya. Kemudian ada penugasan Trade Finance. PKI Trade Finance ini juga menarik sekali. Bapak-Ibu sekalian, tapi ini khusus untuk eksportir. Khusus untuk eksportir langsung. Seluruh negara. Yang kemudian sektornya, tapi sektornya juga dibatasi. Sektornya adalah agriculture dan sektor pengolahan. Komoditasnya apa? Komoditasnya produk karet, kopi, kemudian furniture, alas kaki, sepatu, makanan olahan, termasuk ikan, seafood, udang, dan lain-lain. Tekstil dan produk tekstil. Pelakunya adalah harus direct eksportir. Saya kembali lagi, tadi yang PKI yang UKM, yang sebelumnya itu adalah berorientasi eksport saja. Bisa direct, maupun bisa indirect. Artinya bisa Bapak itu misalkan suplai ke eksportir. Jadi Bapak sebagai supplier daripada eksportir, atau artinya eksport tidak langsung. Itu dimungkinkan. Tapi kalau untuk yang PKI trade ini yang khusus untuk eksportir. Biayanya bisa pre-shipment maupun bisa post-shipment. alokasi dana 500, nah jangka waktunya sih sampai tahun ini, Desember tahun ini. Nah yang menarik adalah imbalannya atau fasilitas bunganya yang dibebankan. Jadi untuk rupiah, prapengapalan, 5-6 persen, seperti yang NIO UKM tadi. kalau falasnya ini menarik antara 2-2,5 persen peranung. Jadi kalau diselisihnya dengan komersil biasa untuk falas, USD itu hampir 50 persen lebih murah. Kemudian untuk falasnya untuk post-shipment malah jauh lebih murah lagi, maksimum di 1,5 persen peranung. Jadi jauh sekali dibanding bunga komersil biasa yang pada unumnya. berikutnya, next. Nah agunan, jadi agunan nanti trade-minant ini jadi agunan inti ya. Jadi nanti kalau tentunya dari hasil assessment itu misalkan ada evaluasi atau harus ada tambahan jaminan lainnya bisa kita bicarakan. Tapi intinya, agunan intinya adalah berupa karena ini trade-minant terkait dengan perdagangan, dengan dokumen, berupa inventory atau tagian yang dibiayai. Kemudian nilai agunannya sekurang-kurangnya adalah 120 persen dari total falasitas. Untuk agunan berupa cross-clateral dengan falasitas existing atau berupa agunan baru. Nanti jenisnya, nanti kita bisa bicarakan secara satu persatu dengan Bapak-Ibu sekalian. yang penting lagi juga mengenai hasil eksportnya, itu adalah harus membuka rekening falasitas di Bank Devisia dalam negeri, dan untuk kemudian harus menerahkan laporan penjualan eksport khususnya falasitas BKI Trade Finance. ada perhitungannya. Berikutnya, next. Oke, nah ini yang untuk kawasan Afrika, kita juga bisa, nanti bisa sampaikan kalau Bapak-Ibu punya eksport ke sana, kita bisa lebih detail lagi karena memang ini akan banyak yang perlu disampaikan, kita perlu diskusikan bareng kalau Bapak-Ibu membutuhkan awasan Afrika. Tapi intinya adalah ini pengenaan nimbalan atau tingkat subungganya ini sangat menarik sekali, yaitu adalah kalau untuk pembiayaan maksimum adalah 200 basis point di bawah subunggan Surat Berharga Negara SPN. Jadi itu 200 basis point itu sekitar 2% di bawah Surat Berharga Negara. Kalau Surat Berharga Negara mungkin sekarang tenor satu tahun berkitar antara berapa ya, 6 ya, 6 sampai 6,5 maksimum di bawah 2 bisa antara 4 sampai 5 persen sungguh bunga yang dibebankan nanti. Kemudian kalau untuk penjaminan juga gitu 50 persen lebih murah daripada kalau dijamin oleh institusi lain, asuransi juga begitu, preminya juga lebih murah 50 persen institusi 50 persen oleh pemerintah. alokasi dana 1,6T jadi masih ruangnya masih banyak sekali. Ini bisa dilaksanakan perjanjian PIK-nya itu sampai maksimum di Desember 2020. Berikutnya, next. Oke, ini lebih jitil nanti Bapak-Ibu bisa kita diskusi melalui di kantor ya, atau Bapak-Ibu bisa hubungi tim kami untuk digital-nya. Oke, berikutnya. Oke, next. Kita punya jasa konsultasi. Jadi jasa konsultasi itu sifatnya pelatihan, pembinaan, itu ya. Kita pencapaian selama 2015 saat ini kita sudah bisa membentuk 49 eksporter baru melalui program pelatihan, coaching program tadi itu, kemudian 2.200 pembinaan, kita ada dua devisa, kita CSR, kemudian ada 17 kegiatan kemudian di development sana. Jadi kita juga punya sekarang pelatihan itu bisa melalui online, sekarang itu dalam waktu dekat kita akan CPN ada di Jogja, di Makassar, di Kalimantan. Dan dalam waktu dekat ini. Oke, berikutnya. Nah, ini apa saja program jasa konsultasi, jadi itu pelatihan, mulai dari A sampai Z, bagaimana kita bisa mempersiapkan ekspor, kemudian kita dilatih juga untuk mempersiapkan administrasi keuangannya seperti apa, kemudian nanti promosinya ke marketplace-nya seperti apa, semua akan diberikan. Kemudian ada business enabler dan sebagainya. Marketing handholding juga kita kawal, gitu ya, program pendamai insentif dan memasarkan produk mitra-mitra dari LPI itu ke pasar luar negeri. sana. Kemudian ada devisa tadi yang sudah saya kembali. Berikutnya. Oke, jadi ini manfaat tadi ya, coaching program. Manfaatnya adalah mendorong ISA untuk bisa lebih mengetahui mengenai market, mengenai mempersiapkan daripada administrasi dan lain sebagainya, membantu promosi produk-produk unggulan ini menuju pasar di luar negeri. Kita akan punya atas-atas perdagangan di luar negeri. Itu yang kita akan manfaatkan. Kriterianya memiliki usaha, badan usaha, memiliki produk unggulan ekspor, mampu memproduksi biaya tahun 150 juta dan sebagainya. berikutnya. Dari ini contoh-contoh yang Desa Debisa yang kita juga bekerjasama dengan komunitas pengusaha di desa. Jadi ini yang di Jemberana yang sebelah kiri bawah itu kita juga partisipasi untuk pembinaan kepada petani-petani kakau di Jemberana mulai dari pelatihan pembipitan, proses produksi, marketing, sampai kita pendampingan mereka bisa ekspor ke Perancis secara rutin. Ini yang produk kanan-bawah ini produk Green Coffin itu ada atau peti mati itu ada di Jogja. Kita juga biayai produk ini sampai bisa memasarkan ke luar negeri. berikutnya Oke, jadi ini yang kita juga membantu memasarkan ke marketing di luar negeri di marketplace di Alibaba dan sebagainya kita akan bantu menjari untuk berikutnya Oke, Bapak-Ibu jadi itu secara singkat nanti bisa tanya jawab bisa Bapak-Ibu screenshot foto ini RM kami tim kami yang di Surabaya yang bisa Bapak-Ibu mereka akan bantu untuk terima kasih waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Kurniawan Priambodo atas materi yang disampaikan mungkin dari Bapak-Ibu peserta sosialisasi yang ingin bertanya kami buka sesi tanya jawab untuk materi Bapak Kurniawan Priambodo kami persilahkan kantor kami kantor LPI di wilayah kami di Surabaya ada di gedung Inti Land Inti Land Tower di lantai 2 Bapak-Ibu jadi di Jalan Siderman Wismadarmalah untuk materi nanti bisa kita share di ini ya materinya monggo dari Bapak-Ibu yang membutuhkan monggo Bapak-Ibu yang ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Kurniawan Priambodo monggo silahkan bertanya langsung daripada nanti takutnya lupa karena ketimbun materi yang baru baik sepertinya sudah jelas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Priambodo Kurniawan Priambodo baik terima kasih Bapak Kurniawan Priambodo kita masuk ke materi selanjutnya mengenai KITIKM dan Klinik Ekspor Biacukai Gresik yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Prasetyo Wardono selaku Ketua Operasional Klinik Ekspor Biacukai Gresik kepada Bapak Agus Prasetyo kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Terima kasih atas kesempatan diberikan Mohon izin yang terhormat kepada segenap pimpinan LPEI di wilayah Kanwil Surabaya yang terhormat kepada pimpinan Biacukai yang ada di Kuhat di Ketua Fasilitas dan di Kanwil Surabaya serta pimpinan di KWBC Gresik serta segenap peserta yang ada di grup di room ini terima kasih kami mohon izin untuk menyampaikan terkait tentang pemulihan ekonomi nasional untuk IKM yang dari kita khususnya Klinik Ekspor KWBC Gresik ingin memperkenalkan apa-apa saja prasetyas kepabeanan yang sebenarnya dapat dimaksimalkan oleh UMKM atau IKM khususnya dalam rangka situasi untuk pemulihan ekonomi nasional dalam rangka pandemi seperti ini oke next seperti kita tahu bahwa porsi UMKM kita dalam perekonomian porsinya sangat besar ini terlihat dari UMKM kita yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari sisi sektor UMKM maupun dari sisa tenaga kerjanya jadi kalau kita lihat di tabel itu dari peningkatannya cukup signifikan menjadi tenaga kerja 116,97 juta dan dari sisi sektor usaha juga mengalami peningkatan 64,2 nah dari sisi PDB UMKM kita juga memiliki kontribusi sekitar 60,34 persen dari produk domestik brutto nasional kemudian dari sisi tenaga kerja juga karena mayoritas atau dominan sekitar 97 persen penyerapan tenaga kerja juga dikontribusikan dari sisi UKM kemudian investasi juga sekitar 50 persen dari porsi investasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi namun sayangnya dalam sisi ekspor UMKM kita masih berkontribusi sekitar 14,37 persen dari keseluruhan ekspor nasional hal ini sangat menantang karena dari apa namanya dari sisi ASEAN ekonomi kita dari tingkat kompetisi kita jadi untuk kontribusi UMKM terhadap ekspor kita kalau dihitung persentasenya kurang dari 10 persen daripada negara-negara lain maksudnya di ASEAN kita nah tingkat kontribusi ini juga lebih rendah dari UMKM di negara perkembangan lain dan negara yang sudah maju dan ini mungkin perlu kedepannya ditingkatkan supaya lebih bisa dimaksimalkan potensinya mungkin dari proporsi UMKM kenapa walaupun secara sektor mayoritas tapi dari sisi ekspor kita belum bisa berkontribusi maksimal kalau dilihat secara data ini sepertinya UMKM kita itu masih terpusat pada sektor usaha kecil dan mikro kemudian sementara dari sisi usaha menengah ini masih sedikit jadi mungkin perlu diperbanyak sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak untuk bisa meningkatkan akselerasi ekspor ini dari sisi UMKM ada semacam anomali pada saat krisis Asia di 1998 dan krisis global pada tahun 2008 UMKM kita ternyata memiliki resiliensi atau daya tahan kalau dilihat dari angka ini ada peningkatan dari sisi ekspor pada saat krisis Asia mungkin karena pada saat krisis itu terjadi depresiasi nilai rupiah sehingga ekspor dari UMKM angkanya naik 750% khususnya dari furniture bahan baku lokal dari hasil laut sama pertanian kemudian ada beberapa hal yang memengaruhi bagaimana UMKM tersebut bisa bertahan atau resilient ya itu ya itu ada beberapa hal yang pertama adalah menghasilkan UMKM itu menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat jadi siklusnya untuk kebutuhan itu lebih cepat dari UMKM dan produknya itu lebih cepat diterima oleh masyarakat dan tidak dari sumber bahan baku itu tidak memerlukan impor artinya langsung dari sumber daya lokal dan tidak banyak ditopang dana dari perbankan kemudian yang yang agak ini karena pada saat sekarang ini situasinya agak berbeda dengan pada saat krisis krisis monetaris 98 dan krisis global pandemi kursusnya di situasi pandemi seperti sekarang ini UMKM sudah agak lebih lebih terdampak karena mungkin karena ada konstruksi dari sisi permintaan dan penawaran maka terdapat beberapa dampak di sini yaitu ada 50% dari UMKM kemudian dari keseluruhan UMKM ada 2 per 3 UMKM yang sempat berhenti beroperasi kemudian 52% kehilangan pendapatan hingga lebih dari 50% sehingga mengurangi jumlah pekerjanya atau pekerjaannya dengan posisi sekitar 63% namun demikian karena ada disrupsi digital UMKM mulai berakselerasi atau mulai memunculkan peluang dari sisi digital karena teknologi sudah mulai berkembang dari situ UMKM beralih dan mulai fokus dari sisi digital dari sisi digital dan sisi digital tersebut dari sisi digital khususnya di klinik ekspor KWPT Bersik, ingin memperkenalkan kepada Bapak-Ibu sekalian yang di sini berpindah sebagai IKM, bahwa di Bia Cukai terdapat beberapa fasilitas yang dapat dimaksimalkan dalam rangka pandemi ini. Salah satunya yaitu fasilitas kita IKM, apakah kita IKM ini? Jadi kalau kita singkat kita ini sebenarnya kemudahan impor, tujuan ekspor. Jadi kita akan men-support terkait dengan perusahaan Bapak-Ibu IKM ini yang berorientasi dalam kegiatan ekspor. Nah Bapak-Ibu sekalian ini kan untuk kegiatan ekspor ini kan memerlukan bahan baku, kemudian bahan penolong, atau kemudian barang contoh, atau mungkin berupa barang modal. Nah ini pada saat impor ini dapat mendapatkan kemudahan berupa atau fasilitas fiskal berupa pembebasan Bia Masuk atau PPN Bia yang tidak dipungut. Nah skala secara gambaran, proses dari fasilitas kita IKM yang dilakukan untuk perusahaan kita, apabila Bapak melakukan impor, kemudian melakukan pengolahan, perakitan, dan Mohon maaf, ada gangguan teksis. Saya ulangi lagi, jadi untuk Bapak-Ibu sekalian yang melakukan impor atau pemasukan bahan baku impor dari luar, itu pada saat melakukan pengolahan, perakitan, atau pemasangan, setiap hasil produknya yang diekspor atau diserahkan, diserahkan ini dalam artian, diserahkan dalam rangka untuk proses-proses selanjutnya yang ditujukan kepada TPB, kemudian perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan lainnya, atau di kawasan bebas, atau kawasan ekonomi khusus, itu nanti akan dari sisi pajaknya, dari Atau Bia Masuknya, itu tidak akan dipungut. Nah, syaratnya adalah nanti pada saat realisasi ekspornya, itu Bapak harus melaporkan laporan pertanggung jawaban terkait hasil pengolahan tersebut, dalam bentuk laporan realisasi ekspor. Nah, di sini yang saya jelaskan bahwa terkait fasilitas fiskal yang diberikan untuk perusahaan KITI-IKM berupa pembebasan, yaitu yang pertama adalah untuk bahan baku impor, untuk impor dari sisi bahan baku, barang modal atau mesin atau barang contoh, kemudian bahan baku lokal yang dia eksimpor, itu untuk impor mesinnya atau barang contoh, itu akan diberikan pembebasan berupa Bia Masuk, serta PPN dan PPN-BM yang tidak dipungut pada saat pemasukannya. Nah, kepada siapa fasilitas KITI ini diberikan? Kalau kita lihat, IKM ini memiliki ketentuan terkait dengan kategori IKM ya. Jadi di sini ada beberapa kategori IKM yang meliputi dari industri kecil dan industri menengah. Yang di sini tertulis bahwa, Nah, di sini tertulis bahwa untuk industri kecil itu yang investasinya sampai dengan 1 miliar dan PPN bersihnya 50-500 juta dan hasil penjualnya 300-2,5 M. Dan untuk industri yang menengah, 1 miliar sampai 15 miliar untuk investasinya, PPN bersihnya 500-10 miliar dan hasil penjualnya 2,5-50 miliar. Nah, bagaimana supaya mendapatkan pembebasan KITI IKM ini? Ada beberapa prosedur, namun demikian prosedur ini tidak susah apabila sudah memenuhi syarat dan lengkap. Yaitu salah satunya adalah memiliki NIB, nomor hidup perusaha dan isi usaha industri dari industri terkait. Kemudian memiliki kontrak penjualan ekspor dari buyer, kemudian bukti kepemilikan serta tanggal kesiapan cek lokasi. Nah, ini tinggal diajukan saja ke KWBC terdekat. Artinya, di mana lokasi Bapak itu ada tanggal ke KWBC terdekat itu dapat diajukan. Dengan sisi layanan atau penjualan terkait permohonan Bapak itu kalau sudah dianggap lengkap dan benar, itu sekitar hanya dalam waktu satu hari itu akan berjalan persetujuan. Nah, dari KITI IKM yang sekarang sudah ada, yang sudah mulai ada di beberapa provinsi di Indonesia, itu terdapat beberapa dampak ekonomi. Yaitu, kalau dilihat dari sisi nilai impor yang dimasukkan, itu sekitar 3,39 juta. Nah, itu ternyata memiliki dampak dari sisi nilai ekspor. Nilai ekspornya, dari impor yang dimasukkan 3,39 juta US, itu menjadi nilai ekspornya menjadi 12,29. Kemudian, dari sisi pajak juga. Nah, pajak daerah dan pajak pusat ini mengalami peningkatan dari sisi penerimaannya. Kemudian, beberapa multiple FKN-nya sampai dengan 338,4 miliar. Dan ini kalau dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan, yang kalau dihitung secara total, yaitu 9,39 miliar, ini sebenarnya cukup signifikan dampak ekonominya. Khususnya dengan penambahan tenaga kerja sekitar 8.949 orang. Nah, ini kalau kita lihat di sini, pengguna KITI IKM di Indonesia, ini masih berkutat di antara Sumatera, Jawa, dan NTB dan NTT. Ini sekitar 94 orang. Nah, di sini yang paling banyak adalah di Jawa Tengah. Jawa Tengah, sekitar 10.5 miliar. Oke, next. Dalam rangka penduduk ini, KITI IKM diberikan kemudahan berupa relaksasi yang didasari dengan peraturan PMK 31 2020 serta PMK 23 Junto PMK 86 2020. Apa saja relaksasi tersebut yang sudah dimiliki oleh KITI IKM? Yang pertama adalah pemasukan barang lokal ke KITI IKM. Jadi, untuk barang lokal yang dibutuhkan oleh pihak pengusaha, misalkan terkait bahan baku yang diambil dari barang lokal, yang biasanya pada saat dialakkan penyerahan, itu dipungut PPN dalam negerinya, ini untuk dalam rangka pandemi ini tidak dipungut ya, untuk pajak dalam negerinya. Namun demikian syaratnya, untuk pajak yang tidak dipungut tersebut dari bahan baku tersebut, itu harus dilakukan pengolahan yang orientasinya terutama untuk diekspor. Kemudian yang kedua adalah relaksasi penjualan hasil produksi ke lokal. Nah ini, kalau dari aturan KITI IKM, bahwa pengusaha KITI IKM diberikan pembebasan, namun demikian hasil produknya, 75 persen itu biasanya orientasinya harus untuk diekspor, dan sisanya boleh dijual lokal. Namun untuk relaksasi berdasarkan PMK 31 ini, diberikan relaksasi untuk hasil penjualan lokal, diberikan paling banyak 50 persen dari nilai ekspor tahun sebelumnya. Kemudian penyerahan itu juga dapat dilakukan kepada pemerintah atau orang yang mendapatkan pembebasan biaya masuk untuk penanggulangan COVID. Nah ini misalkan terkait dengan barang-barang yang diperlukan atau bahan yang diperlukan dalam rangka penanggulangan COVID seperti insanitasir, APD, dan lain-lain. Nah kemudian yang ketiga, itu ada PMK 23 yang menyakut insentif fiskal dari sisi perpajakan. Jadi ada PPH Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, pembebasan PPH Pasal 22 impor, kemudian pengurangan PPH 25 dan percepatan resistisi PPN. Ini dalam rangka mendukung cash flow Bapak-Ibu sekalian, khususnya yang terdampak terkait pen-pen COVID-19. Nah syaratnya apa saja? Ya ini salah satunya adalah telah ditetapkan sebagai GTIKM dan telah mengajukan SKB, yaitu senat ketapan bebas pajak yang diajukan kepada kantor pajak. Dan insentif diberikan sampai dengan Desember 2020. Kalau nggak salah kemungkinan untuk tahun ini juga diperpanjang, cuma nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Oke, next. Nah, ini yang menarik dari kita, selain dari fasilitas yang ditujukan kepada pihak pengusaha yang dalam hal ini producen atau pengusaha GTIKM, kita juga punya beberapa fasilitas lainnya dari biaya juga itu yang terkait dengan PLBIKM. Nah, PLBIKM ini sebenarnya singkatan dari perusahaan pusat logistik berikat ya, pusat logistik berikat. Nah, pusat logistik berikat ini sebenarnya merupakan suatu pusat penimbunan pergudangan yang ditujukan untuk kepentingan pengusaha yang diberikan dengan tujuan untuk lebih mengefisienkan dari sisi logistik serta memudahkan dalam hal impor maupun ekspor sehingga efisiensi-efisiensi dari perusahaan di sektor industri itu akan lebih terjaga. Nah, jadi dari PLB ini sebenarnya adalah salah satu jenis dari fasilitas kita yang disebut sebagai tempat penimbunan perikat. Nah, di sini adalah pengertiannya adalah untuk menimbun barang, terutama untuk tujuan didistribusikan kepada perusahaan industri kecil dan menengah. Jadi, ada beberapa pusat logistik berikat di TPB itu yang salah satunya itu adalah PLBGTIKM. Nah, PLBGTIKM itu yang didirikan ini khusus untuk mensupport bahan baku atau bahan penolong yang diperlukan oleh pihak industri IKM. Jadi, misalkan industri IKM ini biasanya mengimpor sendiri barangnya untuk bawa bahan bakunya atau mungkin dia tidak mengimpor tapi lewat distributor. Nah, ini dengan adanya PLB IKM ini, ini akan memudahkan dari sisi importasinya serta dari sisi efisiensi harganya karena biasanya yang ditimbun di situ itu merupakan kumpulan dari bahan baku lokal yang diperlukan oleh beberapa IKM yang beroperasi di suatu wilayah, namun lebih mudah karena dari sisi freight atau ongkos transportasi itu lebih murah karena bahan-bahan tersebut sudah dimasukkan ke dalam PLB yang ada di sekitar lokasi wilayah tersebut. Jadi, seperti itu. Dan ini ditunjukkan kepada untuk yang PLB IKM ini khusus untuk didistribulikan kepada IKM-IKM yang membutuhkan bahan baku tersebut. Nah, ini di sini ada kalau kita lihat prosesnya yaitu ada IKM pemasukan yang dimasukkan ke pusat logistik berikat, pusat logistik berikat IKM ini ini ternyata juga tidak hanya dari sisi import juga, jadi pada saat IKM tersebut memerlukan bahan baku itu bisa diimpor melalui PLB. Nah, dari setelah dilakukan proses di dalam proses produksi IKM yang menghasilkan menghasilkan barang jadi, itu bisa juga produk tersebut di ekspor melalui PLB tersebut juga. Jadi, ini terdapat kemudahan dari sisi logistik ekspor-impor, sehingga lebih mudah dalam rangka memasukan atau pengeluaran terkait hasil produksi IKM. Nah, ini adalah tujuannya. Tujuannya terkait PLB tersebut adalah mendekatkan akses bagi IKM untuk melakukan ekspor, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan akses bahan baku kepada IKM. Dan untuk yang ketiga, jadi untuk PLB yang ada, maksudnya ada beberapa jenis PLB, yaitu salah satunya adalah PLB untuk industri besar dan PLB untuk e-commerce itu dalam space wilayah PLB-nya itu harus menyediakan sekitar 15 persen spare untuk IKM. Nah, di sini terdapat beberapa prosedur layanan, kriteria, serta ketentuan impor. Nah, untuk di PLB IKM, perbedaannya dengan importasi biasa, ini ada beberapa kemudahan, yaitu pemasukan ke PLB ini bisa dilakukan dalam jumlah besar. Nah, jumlah besar ini nantinya tidak dibatasi oleh kuota, karena sifatnya yang supporting untuk industri. Jadi, kuotanya selama industri itu memerlukan bahan baku, maka akan bisa dimasukkan ke dalam wilayah PLB tersebut dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua adalah faster delivery time. Jadi, karena dia masuk ke dalam pusat logistik berikat, jadi dari sisi dokumentasi serta dari sisi logistik untuk bongkar barang dari kapal, terus ke pelakuan sahabat pengeluaran, itu akan lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah pemasukan dan pengeluaran menggunakan dokumen PLB. Nah, ini pemasukan dan pengeluaran menggunakan dokumen PLB ini adalah jenis dokumen yang dipergunakan dalam rangka pemasukan dan pengeluaran di PLB. Yaitu adalah BC16 dalam rangka pemasukan dan BC28 dalam rangka pengeluaran. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang cukup membantu, yaitu dapat ditimbun selama 3 tahun. Jadi, barang yang dimasukkan ke dalam PLB itu dapat ditimbun selama 3 tahun. Artinya, bisa dibasukkan dulu, tanpa dibayar dulu pajak atau biaya masuknya, diberikan estimasi waktu sampai sekitar maksimal 3 tahun. Kemudian yang terakhir adalah stripping dan esil. Stripping ini untuk barang yang masuk ke PLB itu wajib stripping dan diberikan esil karena menyangkut barang yang masih terutahan. Kemudian kriteria di PLB, nah ini untuk kriteria di PLB bagi yang tertarik untuk mendatikan PLB, yaitu barang yang ditimbun di PLB itu bisa untuk diimport atau diexport, dan untuk transshipment. Kemudian minimal luas 1 hektare, dan untuk pengusahaannya sendiri juga memiliki persyaratan, yaitu berpengalaman dan memiliki kompetensi logistik, serta mendayakonan atri-tentori dan cdp, serta memiliki sertifikasi AEO atau ISO atau sejenisnya yang menyangkut tentang tata kelola logistik, kemudian barang baku, barang modal, dan barang penolong. Jadi yang ditimbun di situ dapat berupa barang baku, barang modal, dan barang penolong. Dan untuk ketentuan impor, yaitu terdapat penangguhan biaya masuk dan PDRI pada saat pemasukan yang ini, yang seperti saya bilang tadi bahwa barang yang dimasukkan di PLB itu belum dipungut biaya masuk, masih ditanggalkan. Dan yang istimewa adalah untuk lartas. Jadi lartas ini karena sifatnya untuk industri, maka lartasnya masih diberikan penangguhan. Namun demikian lartas ini tetap harus dipenuhi mungkin pada saat pengeluaran. Kemudian importer adalah perusahaan industri atau pemilik atri umum yang bekerja sama dengan IKM. Jadi dari pihak penyelenggara PLB ini dapat bekerja sama dengan importer umum yang melakukan suplai kepada IKM dalam rangka mensuplai bahan baku yang dibutuhkan oleh IKM. Oke, next. Next. Nah ini terdapat sebarang yang distribusi PLB IKM yang sudah pernah atau yang sudah ada pada saat sekarang, yaitu ada beberapa tempat di sini, yaitu PLB IKM yang ada di Bali, yaitu PT Krisna Bali Internasional Targo, yang di situ jumlah importer yang bermitra dengan PLB-nya ada sekitar 22 importer, dan jumlah IKM penerima barangnya 22 IKM. Dan kebetulan di sini yang menjadi importernya sendiri adalah pihak IKM sendiri. Kemudian ada PT Ikram Bersama Mandiri yang ada di Pogor, ini di pelabuhan puasa melalui Merak, nah di sini ada terdapat sekitar dua importer yang bermitra dengan 12 IKM yang ada di sekitar wilayah Merak tersebut. Kemudian di Jawa Timur sendiri ada di PT Monang Siani Parabadi yang ada, di Sidoarjo juga ada, di Semarang, Marunia ada Merak, ini beberapa ya. Nah, kemudian jumlah importernya sekitar dua importer yang bermitra dengan 24 IKM dalam merantah suplai bahan baku untuk IKM tersebut, dan yang paling jauh adalah CV Tata Negalistari yang ada di Aceh, itu ada sekitar dua importer dan bermitra dengan dua IKM, dan IKM tersebut yang menjadi importer di dalam lingkungan PLB tersebut. Oke, next. Nah, ini bagaimana gambaran proses bisnis untuk PLB e-commerce? Nah, kalau saya lihat tadi kan, kalau kita, apa namanya, kita lihat yang tadi bahwa untuk PLB tadi ada beberapa jenis PLB, yang tadi merupakan PLB IKM, dan yang di sini yang ada di gambar ini adalah PLB e-commerce. Nah, PLB e-commerce sendiri merupakan jenis PLB yang didirikan secara khusus, khususnya untuk perusahaan atau industri, atau pelaku industri yang dia melakukan proses transaksinya melalui e-dagang atau e-commerce atau transaksi daring. Nah, itu juga bisa juga dibuat PLB-nya sendiri, karena mengingat e-commerce ini kan sekarang sudah sangat ngetrend, ya sudah banyak, khususnya perusahaan-perusahaan startup yang menyangkut e-commerce yang nilai valusinya besar, kemudian transaksinya juga besar, itu juga sebenarnya dimungkinkan juga untuk bisa membuat PLB dalam bentuk e-commerce. Nah, di sini PLB e-commerce ini menampung beberapa barang-barang, barang yang diperdagangkan, yang ada dalam platform e-commerce. Jadi, kalau kita lihat di sini adalah proses bisnya apabila perunyelenggara itu memiliki platform e-commerce dan di situ telah dilakukan proses transaksi, maka barang-barang tersebut dapat ditimpun di PLB e-commerce, sampai kemudian dia didistribusikan kepada penerima transaksi, yaitu pembeli ataupun penjualnya. Nah, di sini kalau kita lihat prosesnya adalah apabila terdapat transaksi melalui e-commerce antara penjual dan pembeli, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri, itu apabila telah memesan barangnya melalui PLB, platform e-commerce, barang yang masuk di gudang PLB tersebut dapat diimpor dan dimasukkan melalui PLB, kemudian dapat juga dikirim melalui PLB tersebut kepada penerimanya. Seperti halnya juga dengan barang yang berasal dari IKM misalkan, yang dia masuk di platform e-commerce, itu juga bisa juga dimasukkan di dalam gudang PLB, kemudian dapat juga dilakukan ekspor melalui PLB juga. Nah, seperti yang kita lihat di gambar sebelah kiri, yaitu IKM, itu apabila dia masuk, produknya masuk dalam platform e-commerce, itu juga bisa dimasukkan di gudang PLB, kemudian dapat langsung di ekspor melalui gudang PLB tersebut menggunakan dokumen pemberitaan ekspor, yaitu BC33, yaitu yang melalui PLB. Nah, ketentuan di dalam PLB e-commerce ini, dia tidak memiliki no de-minimus value, karena kalau kita lihat e-commerce ini kan barang kiriman. Nah, kalau kita lihat di sini, PLB di sini, ini untuk de-minimus value-nya tidak ada karena menyangkut transaksi, dan di sini untuk rate bea masuknya, untuk yang di bawah 1.500 USD, ini untuk yang nilai PAB-nya atau nilai FOB-nya, 1.500 USD itu tarif, sorry, bukan FB, shift ya, shift-nya 1.500 USD itu akan diberikan tarif PLAT sebesar 7,5%. Kalau dia di atas 1.500 USD, maka mengikuti tarif MFN, atau most referred nation yang sesuai dengan tarif HS yang secara umum. Jadi, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada gambaran terkait prosedur pelayanan dan pasitas fiskal yang apa saja yang ada di PLB e-commerce. Nah, yang pertama adalah terkait prosedur pelayanan, yaitu hub e-commerce Asia Pasif atau Transignment. Nah, jadi PLB e-commerce ini diminginkan juga untuk menerima barang-barang impor yang ditransipenkan. Nah, jadi ditransipenkan ini maksudnya begini. Misalkan ada barang e-commerce yang dikirim dari Eropa ke Australia. Tapi karena rute saran angkutnya itu harus melalui Bali, maka barang tersebut ditransipenkan dulu melalui PLB. PLB e-commerce di Bali untuk kemudian diteruskan lagi menggunakan saran angkut dari Bali menuju Australia. Itu juga bisa. Jadi, tidak hanya untuk ekspor-import, tapi juga bisa untuk transipen juga. Kemudian, PLB e-commerce ini juga bisa menjadi media penjualan hasil produksi IKM. Yang seperti saya bilang tadi, IKM bisa menjual produk e-commerce-nya untuk dimasukkan melalui PLB e-commerce untuk kemudian diterapkan ekspor melalui PLB e-commerce. Kemudian, pemasukan ke PLB dalam jumlah besar, yang saya bilang tadi bahwa ini tidak memiliki kota. Kemudian, pemasukan dan pengeluaran memakai dokumen PLB. Sama juga, yaitu BG16 dan BG28. Dan kepojiban kepabean yang diselesaikan oleh PLB e-commerce. Nah, ini terkait pemenuhan pemberitaan pabean, itu diselesaikan oleh pengusaha yang ada di PLB e-commerce. Dan PLB e-commerce ini dikecualikan untuk barang yang kena cukai. Nah, ini barang kena cukai adalah barang-barang kerasis tertentu yang memiliki residen-tentu yang diawasi peredarannya dan konsumennya perlu dikendalikan. Salah satunya objeknya adalah hasil tembakau, minuman, dan etil-alkohol. Nah, ini untuk PLB e-commerce ini dikecualikan dari produk ini. Kemudian, untuk fasilitas fiskal. Ini sama juga dengan PLB e-KM yang tadi, yaitu diberikan penangguan biaya masuk dan PDRI pada hasil pemasukan. Kemudian dapat ditimpun, jangka waktunya sama, yaitu selama 3 tahun. Dan tarif sesuai dengan ketentuan tentang barang kiriman yang tadi berkait dari PDRI dan tarif 7,5 persen. Dan tidak ada gimpin ini value, tidak ada nilai KIF yang di bawah nilai tertentu. Kemudian penangguan lartas. Dan yang terakhir adalah sebagai gudang transipen barang e-commerce. Oke, mungkin yang ada diberaskan, mungkin saya diberikan penjelasan sedikit tentang apa-apa saja tergiatan peningkatan ekspor yang kita lakukan selama ini dalam rangka mendukung peningkatan ekspor di wilayah gresil. Dalam kesempatan ini, kami dari tim klinik ekspor bersih juga ingin mengajukan ucapan terima kasih kepada Tantor Pusat BGP, 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 yang sudah melakukan pendidikan kepada kami terkait tentang fasilitas fabrian, khususnya kita IKM dan BGP IKM, sehingga kami bisa mensosialisasikan ketentuan ini kepada pengguna jasa atau stakeholder yang ada di lingkungan wilayah gresil. Kemudian yang kedua, mungkin untuk para pengusaha KIPIKM yang hadir dalam room ini, kami siap untuk membantu Anda dan mendukung Anda terkait bagaimana memaksimalkan fasilitas fabrian yang dimiliki oleh BGP, khususnya dalam rangkaan fasilitas fiskal atau procedural. Bisa nanti maksudnya akan kita datangi atau Bapak bisa ke sini dan kita juga akan berguna sama dengan BGP supaya bisa secara sireni memaksimalkan bagaimana dan apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk berhubung fasilitas fiskal baik dari sisi di salat sebekal maupun tentang pembiayaan fiskal. Yang nomor perharmanin bapaknya? Mungkin karena selesai? Kami ingin menjelaskan apa-apa saja di fiskal jadi sampai sekarang kita sudah berhasil memberikan pendidikan kepada UMKM atau IKM di lingkungan kersik khususnya yang di sektor mikro dan kecil itu kita kemarin sudah berhasil melakukan yang pertama sekali adalah kita melakukan penggalangan terkait pemetaan potensi yang beruang atau potensi yang beruang atau potensi yang beruang di daerah lainnya dari aset berdaya inilah yang kita lakukan penggalangan kita turun langsung kita turun langsung ke lokasi-lokasi di wilayah di mana disitu terdapat potensi-potensi atau ekonomi kreatif ataupun ekonomi produktif serta UMKM yang yang sebenarnya berpotensi ekspor itu yang pertama kita lakukan kemudian yang kedua sosialisasi sosialisasi sebelumnya yaitu berupa pembentukan layanan klinik ekspor dan konsultasi tentang ekspor serta sosialisasi setelah kita matangkan dari isi sosialisasi dan konsultasi ekspor maka secara praktek kita lakukan asistensi khususnya dalam rangka penerbitan OSS untuk NIB ekspor karena kalau kita tahu bahwa situasi yang sekarang adalah untuk perizinan itu lebih bermudah sehingga pihak IKM atau pengutaha ini dapat langsung melakukan pendaftaran NIB-nya melalui portal portal OSS kemudian kita kita asistensi di situ bagaimana supaya bisa melakukan ekspor dan dapat modul PIB melalui NIB ekspor kita asistensi setelah mereka sudah memperoleh NIB ekspor kita juga melakukan pendampingan dan praktek dalam rangka pengajuan dan aplikasi serta praktek mengisian modul PIB ekspor jadi terhadapan NIB ekspor pihak UKM ini kita bantu untuk mengajukan aktifasi modul dan mengisi bagaimana mengisi atau cara mengisi PIB sehingga pada saat mereka nanti sudah mempunyai pasar itu mereka sudah bisa melakukan input modul PIB secara mandiri kemudian selanjutnya adalah kita melakukan ekspensi mediasi dan koneksi dalam rangka mendorong dan mencoba pembiayaan jaminan konstruansi dan di skama ekspor antara LPEI dengan UMKM jadi tidak hanya dari si ekspor juga membantu untuk mengkoneksikan bagaimana bisa UKM ini dari sisi pembiayaan itu kita kita sambungkan dengan pihak LPEI sebagai institusi yang mempunyai mempunyai tugas untuk itu kemudian selanjutnya adalah juga memberikan akses jaringan untuk mendapat bayar luar negeri yang jujur melalui atas perdagangan dan perwakilan jenis dolar negeri dalam perdagangan asosial CLSM dan komunitas kargo ekspor selain dari sisi aspek financing kita juga menghubungkan dari sisi marketing juga jadi kita bantu juga untuk bisa mengkoneksikan dengan atas atas perdagangan dan atas keuangan yang ada di dolar negeri dan di lain pihak kita juga setelah PIB ekspor jadi tentunya memerlukan pengangkutan yang efisien ekonomi nah ini kita juga bantu dengan kita sambungkan juga atau kita koneksikan juga dengan jaringan komunitas asosiasi UMKM dan komunitas statu espor sehingga mereka bisa mendapatkan rate untuk pengangkutan yang kompetitif selain itu juga kita ada beberapa kegiatan yang secara umum kita lakukan yaitu sinergi dan kolaborasi yang seperti kita lakukan dalam grup ini kemudian membutuhkan satu data yang terintegrasi yang menyakut potensi serta produk UMKM yang dapat didorong untuk melakukan kegiatan ekspor ini nanti apabila terdapat perkembangan dari potensi produk UMKM yang dilakukan ekspor maka akan kita lakukan pengumpulan data secara elektronik dan ke depan akan kita buatkan untuk aplikasinya kemudian ada juga terkait bagaimana bisa mewujudkan UMKM yang bisa meralui ekspornya kemudian pendataan kinerja ekspor UMKM dan kontinuasi ekspornya untuk bisa memberikan tidak membuatkan efek atau dampak kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana usaha kita nanti ke depan harapan kita adalah untuk melibatkan UMKM atau IKM dalam integrasi mataran pasukan industri dengan industri oke demikian itu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf kurang lebihnya terima kasih atas waktu dan tempat kami kembalikan kepada Munda terima kasih atas papar yang diberikan oleh Pak Agus Prasetyo mohon izin apabila ada tambahan dari Pak Priamboto dari Pak Kakkanwil ya cukup Pak cukup mohon maaf saya nambahin Pak mungkin dari Budiak silahkan Ibu ya terima kasih selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua saya ingin menambahkan saja yang Pak Kurniawan Priamboto tadi sampaikan dari LPI ini sebetulnya kita ingin men-support semua eksportir yang saat ini sudah ada dan sudah berjalan dengan baik di Gersik ini yang pertama adalah bahwa tujuan dari kita join di sini adalah bagaimana caranya kedepannya kita bisa membantu karena kadang-kadang masyarakat luar eksportir-eksportir ini belum mengenal yang namanya LPI LPI ini adalah yang menyalurkan program-program dari pemerintah sehingga yang tidak dimiliki oleh bank-bank lain karena memang kita beda kita mengkhususkan diri membantu eksportir Indonesia bagaimana lebih maju lagi yang kedua adalah bahwa program kita itu sangat membantu Bapak-Ibu karena bunganya sangat murah sekali sebagai contoh tadi yang Nia yang Pak Iwan sampaikan itu ada 500 miliar bunganya 86% di bank lain mungkin tidak ada yang kedua ada trade finance juga bunganya sangat kecil juga dan yang lagi bergulir saat ini adalah terutama eksportir-eksportir yang ke arah timur-tengah Asia Selatan maupun Afrika ada bunga kurang lebih sekitar 4,5% untuk rupiah dan USD kurang lebih 1,5% nah ini kita punya funding kurang lebih 1,6 triliun nah ini yang bisa dimanfaatkan Bapak-Ibu semua karena kalau kita bisa menurun overhead cost kita di dalam bisnis kita yang pasti pricing ataupun harga dari barang-barang kita jauh lebih murah saya kira selisih 3% atau 4% itu meaningful ya itu sangat berarti sekali bagi eksportir-eksportir di gersek ini nah ini yang mungkin bisa Bapak-Ibu manfaatkan sebaik-baiknya kita sendiri dari LPI selalu terbuka Bapak silahkan meninggalkan nomor telepon Bapak-Ibu ataupun Bapak-Ibu bisa telepon ke Pak Iwan ataupun Ibu Sofi dan sebagainya itu mungkin bisa membantu karena kita tidak ingin bahwa program-program ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat luas karena dan dananya sangat murah sekali kalau Bapak-Ibu compare dengan BCA, Permata ataupun Bambang lain saya kira agak beda ya bahwa kita jauh lebih murah karena sama sekali kita tidak menarik keuntungan hanya on-off cost yang sangat kecil sekali yang bisa kita beri yang kita nikmati sehingga ini mungkin kolaborasi antara kita dan juga ini menurut saya sangat bagus sekali karena banyak benefit-benefit atau advantage yang Bapak-Ibu rasakan dari Biacuke maupun dari kita kalau misalnya disini tidak mau memberikan komen ataupun sepeda-sepeda yang monggo silakan datang ke kantor maupun bisa diskusi baik WhatsApp ataupun yang lain-lainnya saya kira itu tambahan saya Pak dari saya mudah-mudahan bisa membantu Bapak-Ibu eksportir di gerse ini terima kasih terima kasih atas tambahan yang diberikan oleh Ibu Bia mohon izin apa-apa tambahan lagi Bapak Kurniawan monggo Mbak Baik selanjutnya silakan untuk pertanyaan dari peserta bisa langsung dinyalakan mic dan kameranya juga bisa melalui mesej langsung izin Pak apakah saya boleh bertanya Pak karena saya ini orangnya kepo Bu Dia sudah tahu ini saya orangnya kepo boleh saya bertanya Pak Halo Bu Siget apakah Baik izin Pak saya mau tanya tadi saya benar saya tertarik dengan menjelaskan Pak Kurniawan kalau misalnya LPEI ini membiayai hal-hal yang tidak bankable ya Bu tidak bisa di biasanya bank itu nolak tapi LPEI itu sanggup membiayai karena memang diamanatkan untuk melaksanakan hal tersebut nah gini Bu saya itu kan tertarik di bidang pertanian Bu saya ini terus terang Pak Kurniawan Bu dia saya ini tertarik di bidang pertanian umpamanya nih sekarang yang lagi happening ini kan porang Bu terus terang saya nanam porang Bu porang nah porang ini kan di ekspor porang itu kayak konjak Bu konjak konjak ya jadi dia tanaman jenisnya umbi dulu kalau di Jawa namanya suwok atau iles-iles nah itu nah itu bener Bu tapi sekarang iya itu bahan baku untuk membuat konjak kutus saya lagi nanam nah kalau kita kumpulkan satu desa Bu nanam semua terus kita bikin pabrik itu Bu kita bikin pabrik karena teknologi pembuatan tepung konjak setelah saya pelajari itu hanya sederhana Bu jadi teknologinya ya pengirisan pengeringan dan penepungan itu kan mesin-mesin sederhana walaupun kan mesin-mesinnya kalau ada di dalam negeri kita beli di dalam negeri tapi kalau tidak ada ya kita bisa impor nah dari tadi penjelasan Pak Kuniawan dan Pak Agus bisa disimpulkan bahwa biaya cukai membantu dari apa dari cost down apa pengurangan biaya karena dari bahan baku dan memberikan fasilitas bahan baku dan permesinan nah LPI memberikan fasilitas permodalan nah kalau itu kita jadikan semacam desa divisa satu desa itu Bu itu seperti itu apakah memungkinkan atau gimana ya pembiayaan karena kalau kalau tentunya kan disini misalnya ada konsep inti plasma ya Bu ya karena ada yang intinya ada petani-petaninya yang kita kumpulkan semua namun disini satu desa itu bisa melakukan bisa ada pembiayaan seperti itu nah itu dimungkinkan atau tidak Bu nanti jadi kolaborasi antara Biasukai dan LPI membangun satu desa untuk yang tadi disebut dengan desa divisa untuk pengembangan orang ini Bu karena tujuh aja memang untuk di ekspor demikian mohon maaf saya kepo Terima kasih Pak Iwan silahkan Pak Iwan oh oke ya Bu Teah terima kasih Bu Teah kalau nggak salah namanya mana-mana kerennya itu Sirat Raki masih Sirat Raki ya betul salah satu bahan baku untuk membuat beras Sirat Raki Pak beras Sirat Raki untuk diet ya ya betul ya oke Bu Teah jadi ya kebetulan ini kita sedang proses itu salah satu calon debitor kita yang memang eksportir konjek ini Bu salah satunya ya gitu ya itu cukup besar sudah lima tahun ini eksport Sirat Raki sama beberapa rempah dan itu moga-moga bisa bisa kita kerjasamakan dan nanti sebenarnya saya sudah kepikiran untuk kalau sudah besar kita akan masuk ke para supplier petani-petani konjeknya atau porang tadi itu jadi kita akan begitu nanti ini bis gede kemudian eligible untuk menjadi inti atau prinsiple eksportirnya maka kita masuk ke fase kedua adalah kita biayai para petani-petani yang mensuplai daripada porang ini ke eksportir itu ada ada fasilitasnya juga kebetulan juga niai juga ya dengan bunga 6% itu jadi itu sangat memungkinkan dan pola ini pun juga sudah kita proses kerjasamakan dengan eksportir kopi yang kita sekarang lagi in proses yaitu di Toraja sana kita eksportir kopi kita biayai kemudian kita juga lakukan pelatihan dan rencananya untuk pembibitan reposisi rehabilitasi daripada kebun kopinya dan kita juga masuk ke dalam skema desa devisa desa devisa kopi di Toraja ini sekarang lagi di proses bu moga-moga di sebelum maret atau april ini sudah terrealisasi nah ini memang sangat memungkinkan sekali ibu Taya karena skemanya sudah ada dan sudah ada yang berjalan jadi kita tinggal copy paste aja untuk komoditas korang tadi itu gitu bu terima kasih pak kuniawan apa penjelasannya jadi bapak ibu para pengusaha silahkan membuat konsep bisnis nanti ngobrol sama pak kuniawan sama biaya cukai kira-kira seperti apa biaya cukai dan pak PPI ini bisa membantu bapak ibu dari segi pembiayaan ataupun dari segi segi meringankan bahan baku atau saluran ekspor tadi tadi pak bagus eh pak agus sudah menjelaskan bahwa biaya cukai juga sudah menyiapkan bagaimana cara membantu dari sisi demand dari sisi demand itu saluran distribusi hasil produksi maupun dari sisi supleynya supley bahan baku bahan penolong maupun ketersediaan permesinan monggo demikian bapak ibu jadi kita silahkan berarti para pengusaha ini diminta untuk benar-benar berpikir sekarang saya mau kira-kira membuat bisnis apa nih mumpung ada LPI mumpung ada biaya cukai mumpung pemerintah sekarang ini lagi aware-awarenya ngasih jorjoran ngasih bantuan pak bir ini luar biasa pak bir ini juga pokoknya dikonsepkan dibuatkan ada pak ekok juga agen fasilitas monggo bapak ibu demikian pak terima kasih terima kasih ibu terima kasih ibu dorotea ada seperti ada tambahan sedikit dari pak ekor rudy silahkan komenden assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam mongin izin saya ikor ibu bapak-bapak ibu-ibu ini agen fasilitas dari saya muridnya bu tea saya lapor sebenarnya pak kebenarin itu memang saya sebenarnya dari Bali sebelum di Gersik sudah tahu betul tentang bisa-bisa teman-teman yang kebuah karena pada waktu awal apa namanya awal launching ibu menteri mau datang akhirnya ibu yang ada ibu yang ibu EPI yang 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 saya izin saya raporkan adalah satu kami dari BDUK Gersik dengan ibu sopi ibu ibu itu sudah biasa untuk turun pelapangan untuk memotret industri kecil menengah dulu sehingga kemarin kita kita potret ada dua potensi desa devisa yang pertama adalah desa devisa untuk legend trend sudah menyampaikan surat kepada LPI pusat sama LPI Serapaya untuk satu meminta memohon untuk kredit ekspor sama untuk desa devisa ini memang kita dorong maksudnya LPI ini memang harus berani untuk jangan ngomong doang tapi untuk praktek yang kedua ini sarung ada desa sarung dicermin tenun ini sedang kita garap dan cocok nanti yang disampaikan oleh jadi impornya itu bagus benar ekspornya itu sarung yang pakai tenun dan komunitasnya itu ada 65 UMKM itu 1 UMKM itu sekitar 60 atau 22 atau 25 yang untuk pinta jadi ini kelihatannya kalau desa devisa cocok dan saya sudah potensikan itu dan ada banyak desa devisa yang di 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 Gresik dan Lamongan termasuk orang orang di lapangan selatan banyak yang orang di situ kemarin tadi mau saya komunikasi dengan teman-teman di 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 Lamongan yang kedua strategi sekarang ini Bapak Ibu kami karena ada perintah untuk pertukaran data kemarin kan ada second yang kira-kira nanti kita bisa pertukaran data kita zoom dulu data eksportir yang ada di Gresik ini eksportir yang ada di Gresik beralaman di Gresik itu yang sudah ekspor melalui BJUK Tanjung Barang melalui Pelabuhan Tanjung Barang otomatis kan dia sebagai eksporter sehingga ini potensi juga kami yang tadi di klinik ekspor KTIKM terus atau nanti KIT atau KB kami melakukan itu yang disini untuk industri yang kedua teman-teman OPI juga bisa untuk memotret dan data sudah kita sampaikan melalui permohonan dari surat Pak Kepala Kantor resmi melalui permohonan Rasumber Pak Kepala Kantor kita lampiri data betilnya mari nanti sama-sama bareng-bareng ini ini harapannya kita zoomkan itu disini sebenarnya dan kebetulan yang datang kan tidak terlalu banyak tapi ini bisa nanti kita publikasikan sama teman-teman dan kita gandeng juga di seberindak Gresik dan di seberindak Lamongan jadi mungkin kita memang bareng-bareng kita orientasinya ini adalah praktek kami disini tidak banyak berteori praktek ayo gini terus Bu Sofi kira-kira bagaimana ini ayo begini Pak ayo begini kita begini kita praktekan itu mungkin itu yang perlu kami sampaikan yang kita besarkan ini dan nanti sore kita juga atau besok rencananya UMKM itu ada bisnis matching antara UMKM dalam ada sepuluhan UMKM plus dan dari bisnis berindak Lamongan sekitar tiga itu bisnis matching tentang makanan minimal dengan bayar di Hongkong yang di apa namanya di fasilitasi juga oleh teman-teman ada di KJRI di Hongkong dan Kepala Perwakilan Keuangan BJUK Republik Indonesia yang ada di Hongkong jadi besok itu sudah memetinkan dan ini kayaknya ada beberapa teman termasuk Legendre yang sudah masuk LPI dan kebetulan yang hadir di sini pun banyak teman-teman UMKM juga mungkin itu Bapak Ibu terima kasih banyak terima kasih tambahannya Pak Eko Rudy mohon apabila ada teman-teman lagi Pak Konewan Ibu Dia Ibu Drotea mohon izin saya tambahkan dikit saja yang kita kirim itu 109 eksporter Pak Konewan ayo apa namanya ayo cepat-cepatan ini agak banyak ini kita punya ada sekitar 20 yang sudah ekspor yang belum saya kasihkan ke Ibu Sofi tapi belum kasih-kasihkan ke yang lain makasih karena sayang Pak nggak dimanfaatkan karena funding kita sangat murah sekali karena kadang-kadang eksporter ini tidak tahu taunya cuma bank saja semua sehingga LPI ini memang belum maksimal jadi yang disampaikan Iwan tadi untuk yang UMKM yang NIA itu kita masih punya 400 miliar dan yang komersial dengan bunga 6% yang tadi yang 400 miliar dan komersial kita masih punya 500 miliar dengan bunga 7,5% dan kita yang orientasi ekspor naik ke Tunggung Tengah Asia Selatan dan Afrika itu bunganya cuma 4,5% di situ dan trade finance-nya juga jauh lebih murah nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya karena yang cepat yang kita proses terlebih dahulu seperti itu jadi mana yang seperti itu Pak kita akan support kepada ekspor di Jawa Timur dan khususnya di Gersik ini dan kita juga harus kolaborasi dengan Bia Cukai di Jawa Timur maupun di Gersik saya kira itu tambahan dari saya terima kasih tambahan Bu sedikit Bu betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Dia jadi ternyata pemangkasan atau subsidi bunga ini merupakan bagian dari program bantuan kepada pelaku usaha dari pemerintah pemerintah sih maunya semua dimodalin tapi duitnya nggak cukup jadi yang cukupnya baru darantara menekan bunganya dulu Insya Allah dengan menekannya bunga itu bisa membantu Bapak Ibu para pengusaha 3 persen 4 persen itu lumayan untuk untuk meningkatkan kinerja meningkatkan daya saing mungkin dimanfaatkan karena ini memang salah satu masuk ke dalam program bantuan pemerintah kepada pelaku usaha melalui penurunan tingkat suku bunga atau subsidi bunga demikian Bapak Ibu sayang kalau nggak digunakan saya aja pengen gunain nih Bapak Ibu tapi baru nanam kok belum ada belum ada ininya nih belum ada wadahnya ini mudah-mudahan setahun lagi baru nanti ngutang tapi mudah-mudahan masih ada ya program ini ya Bu ya kalau ini bermanfaat ya kalau ini bermanfaat bagi masyarakat yang pasti pemerintah akan support ya seperti itu bangga bangga Bapak Ibu mau izin satu satu lagi ini kemarin saya gembira dengan timnya Bu Sopi tim klinik ekspor BCOG Gresik mendatangi legendren nah ternyata begini legendren sampai masuk viralnya di SINGPEN Medsos legendren ini salah satunya kita mau chip salah satu aja banyak banget ini yang banyak banget di Gresik dan lamongan banyak kaget sebenarnya teman-teman legendren ini saya mewakili legendren karena kita bisa memotret kagetnya begini dia produksinya menang si Dakarya tingkat provinsi Jawa Timur terus ekspornya itu baru sekali kemarin waktu Bia Jukai Gresik Pak Kepala Kantor melakukan pelepasan ekspor termasuk dari 8 UMKM yang berani ekspor habis itu teman-teman LPI kita ajak ke sana untuk pembiayaan ekspor sama potensi desa di USA ternyata yang saya tangkap dari Aura ada kaget kaget teman-teman UMKM khususnya legendren kagetnya adalah ketika ditanya berapa ekspornya berapa PB-nya yang SOP-nya SOP-nya WI saya kalau seperti itu saya tidak dapat ini sehingga perlu relaksasi mungkin yang kemarin kita usulkan kemarin ada Ibu Ketua yang potensi mungkin namun pas waktu kita cek ke dalam ada Pak Oni sama teman-teman juga LPI juga ke sana kita tanya Mas kira-kira omsetnya legendren berapa konternya legendren langsung bilang bahwa saya sekitar 21M atau 2M 2,5M setahunnya kok berarti gede untuk level UMKM yang seperti itu yang kedua pas kita tanya kebutuhannya apa Pak kerja saya saat ini adalah mengekspor tahun ini sehingga kita harus mempersiapkan modal kerjanya berupa mesin-mesin dan seterusnya itu pertama menyampaikan sekitar 900 jutaan Pak kalau kita modal mesinnya karena nanti kalau kita ekspor barangnya banyak kan nanti masuk seperti itu ternyata kita juga masih butuh cuma 500 juta ada pemikiran kalau pemerintah atau negara membiayai terlebih dahulu seperti itu kan mungkin ya tadi ada relaksasi-relaksasi dari dari SOP yang ketat menjadi SOP yang kira-kira ya UMKM ya begitu demikian Bapak terima kasih mungkin ini perlu kita luruskan kembali ya Pak LPI ini adalah lembaga apa yang dibuat oleh pemerintah yang mana tujuannya bagaimana meningkatkan apa eksportin ini melalui fasiliti yang bisa diberikan jaminan maupun asuransi dan sebagainya ada tiga hal yang harus kita bagi Pak jadi kita tidak semata-mata hanya berbicara yang kecil-kecil saja kita juga berbicara yang besar-besar yang seperti saya katakan tadi ya jadi yang besar itu juga kita bisa berikan yang mana interest rate-nya adalah 70% ya kan dan itu jauh lebih apa namanya jauh lebih ringan dibanding panggung lain dan kita juga ada fasilitas yang ke timur tengah tadi itu itu yang pertama untuk yang gede-gede yang kedua adalah yang UMKM yang sudah jadi tetapi yang sifatnya individu-individu yang sudah jadi ini dalam arti yang Bapak katakan barusan yang eksportnya itu sudah rutin yang sudah jadi yang sudah rutin dia butuh pembiayaan karena kekurangan untuk modal kerja dan lain-lainnya untuk pengembangan pabriknya dan sebagainya semacam itu satu lagi adalah UMKM yang belum jadi yaitu melalui program CPNI kita tadi yang disampai Kori Iwan jadi ada tiga program ini jadi kita harus klasifikasi masing-masing yang ada di gersek ini yang besar ada berapa yang di tengah ada berapa yang di sini ada berapa soalnya kalau kita berbicara apa namanya hanya dari sisi yang baru akan itu nanti ditanya berapa portfolio-nya di kamu sekarang untuk membantu ekspor tidak akan kena betul gak karena yang namanya portfolio volume juga kita butuhkan karena target kita untuk UMKM ini adalah 3,5 triliun untuk 2001 ini seperti itu sehingga tadi dikualifikasinya bagi tiga pak yang gede perusahaan besar kooperansi besar yang menengah tadi yang individunya yang satu tadi CPNI yang butuh bentuan yang baru mau melakukan ekspor lebih lanjut dan sebagainya seperti itu seperti itu bagus mudah-mudahan kita bisa bantu diklasifikasinya nanti ke depannya supaya lebih mengena lebih kena jadi program kita ada tiga itu terima kasih pak terima kasih ibu dia mohon dari peserta apakah ada pertanyaan dari LPI maupun dari BJUK KERSE silakan dipersilakan untuk pertanyaan dari Pak Kabit di Disprindah Lamongan atau yang tadi ada Disprindah Budesi kalau mau bertanya Baik dari Disprindah Lamongan Terima kasih Baik silakan apabila ada sambutan lagi ada untuk penutupan Pak Pir Pak Pernyawan Terima kasih Terima kasih Baik terima kasih atas atas materinya yang telah disampaikan oleh Bapak Pernyawan Pliambodo dan Pak Agus Prasetyo dan para peserta sosialisasi terima kasih sudah sangat semangat mengikuti acara sosialisasi pada pagi hari ini dan untuk acara penutup untuk mengabadikan momen mari kita berfoto secara virtual ya Bapak-Bapak Ibu jadi kameranya bisa minta tolong dihidupkan silahkan dinyalakan kameranya kami hitung satu dua tiga terima kasih